Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi lagi channel aku, Savera Helena Di video kali ini aku bakal Kasih tau kalian Barang-barang apa aja yang lagi aku suka Di bulan Maret kemarin Karena ini udah akhir Maret Jadi aku bakal tunjukin sama kalian Barang-barangnya apa aja Dan buat kalian yang penasaran Just keep on watching, bye Jadi buat barang pertamanya Yang lagi aku suka banget itu adalah pouch Pouchnya itu Aku punya Waktu itu aku dikasih dari eventnya Rollover Reaction Ini pouch yang Holo gini, ini aku suka banget Kalau dibawa di tas Tas aku yang rada besar, bukan yang sling bag Jadi kalau tas aku rada besar Aku pasti bawa ini Karena kalau misalnya aku cari-cari Pasti dia gampang banget Nemuin ya Karena warnanya itu yang bisa kalian liat Bagus banget dan cantik banget gitu Jadi eye-catching gitu loh Langsung kayak ambil Suka banget Selanjutnya Produk yang lagi aku suka Bulan kemarin adalah Pensil alisnya Innistri yang auto eyebrow pencil Ini yang shadenya Grey brown Jadi warnanya di alis aku tuh agak gelap Dia aplikatornya pipih Bukan teardrop Terus dia pigmented Dan gambar alisnya gampang banget Ini juga makeup aku dari tadi Jam 9 Produk selanjutnya adalah Highlighter cair Lebih tepatnya highlighter liquid Ini aku suka banget dari Rollover Reaction yang Fluid Trove Ini aku di shade dari ya Kalau gak salah Aku suka dia itu karena warnanya bagus banget Terus ada pumpnya Lagi-lagi tuh kayak kontrol produknya gampang Dan hasil sheennya tuh bagus banget Kayak gak bohong Aku ini beneran bagus Banget Kalau kalian campurin pakai foundation Atau kalian pakai lagi bare face Ini bagus banget sih Sheennya Kalian bisa lihat Cantik banget Dan kalau di blend itu kayak Udah cantik aja gitu Ini aku coba blend Cantik banget Aku bahkan pernah pakai dia sebagai primer aku Dan itu jadinya bagus banget Pol Karena Kalau aku kena air Wudu gitu Highlighter itu gak hilang Terus juga reflektifnya bagus banget di aku Ya kan Cantik banget Banget Asli sih ini aku gak bohong Ini aku sering banget pakai Satu pump aja udah kayak gini Ini beneran cuma satu pump gitu loh Cantik banget gak sih Ini produk lokal Roll of reaction Dan aku suka banget packagingnya Gampang dibawa-bawa Hasilnya Dan kayak Yang aku takjub adalah ketika aku pakai dia Muka aku bare face Itu tetap bagus banget Produk selanjutnya ini adalah produk blush on Produk ini tuh sebenarnya baru aku beli Dan aku baru coba-coba gitu loh Ini bukan produk yang udah lama aku punya Tapi Aku selalu bawa dia di pouch aku ini Produknya adalah Lokal lagi Dan ini produknya SK Blush on Namanya yang shadenya Milan Ini tuh travel friendly banget Packagingnya bagus banget Lagi-lagi Blushnya tuh compact Gak aur-auran ketika di swirl gitu Gak aur-auran sama sekali Terus di aku tahan lama Ini aku masih pakai kok tuh Masih kelihatan kan Di aku tuh tahan lama Dan Kayak aku tuh kagetnya kan belinya yang Milan Milan itu warna tergelap di Seri yang Blush on SK yang travel Travel size ini tuh Milan itu udah paling gelap kan warnanya Aku pilih lah yang ini Aku tuh takut banget dia Ngeblok warnanya Tapi surprisingly banget Ini gak Ternyata tuh dia tidak sepigmented itu Jadi gampang banget kita build Kita kontrol penggunaan blush onnya itu Gampang banget Dan dia tuh gak Gak sama sekali apa ya Nih Cantik banget warnanya tuh Blendable banget Buildable Fall outnya gak banyak Jadi kayak Cantik Terus kecil Terus kayak warnanya bagus Barang selanjutnya Ini kayak aku temuin Lagi Harta karunnya Karena awalnya tuh aku punya Udah lumayan lama Ini dari Produk lokal lagi Ini adalah Roll over reaction Glaze glittery eye tint Dia itu adalah Glittery eye tint Isinya tuh kayak Glitter-glitter model Stila Kalau kalian tau Terus kayak Modelnya Peri-pera Seperti itu Tapi di aku kok tahan lama banget Aku gak ngerti kenapa Ini mata aku Aku pakein Si glazed glittery eye tint Liat Masih On banget gak sih Matanya Tadi aku tuh cuman pake Lip cream Aku tap-tap Terus aku pake ini Dan ini awet banget Gak ngerti deh Aku sebetul-bener gak ngerti Ini bagus banget Kayak Reflectifnya tuh Oh my god Mata lo kayak basah Glossy eye Kayaknya harganya Berapanya 139 ribu Worth it Banget Karena Kayak Level Stila sih Menurut aku ini Ini bisa kalian jadikan Dan warnanya tuh Universal banget Jadi gak warna yang Kayak Cuman bisa dipake Eyeshadow tertatu Ini warnanya bisa dipake Untuk semua Jenis Eyeshadow Last but not least Ini menjadi banyak Pertanyaan orang-orang Ketika aku Menggunakan produk ini Mungkin kalian udah Ngeliat video aku Sebelumnya udah tau Kalo ini Produknya apa Aku bakal kasih tau Kalo ini adalah Lip Tin Teman-teman Ini adalah Lip Tin-nya AQ Young Water Light Tin Ini di shade RD03 Kenapa aku suka banget Dan banyak banget Yang nanyain Karena Dia tuh finishnya Bukan kayak Lip Tin Pada umumnya Yang kayak Nyarep ke bibir Terus Matte Terus Matte Itu tuh gak kayak gitu Sama sekali Ini tuh hasilnya Effortless Glossy gitu loh Jadi kalian kalo mau Bibirnya glossy Itu kayak Gak usah pake Lip Cream Atau Lip Tin Terus ditambah Lip Gloss Pake ini aja satu tuh Tapi dia emang Aku akuin Dia Transfer Tuh Tapi stain-nya Bagus banget Jadi kayak yaudah Mau transfer terus Tapi Disini masih ada Kayak kenapa Tidak Gitu Ini tuh warnanya Emang best seller banget Katanya mirip YSL Warnanya Kalo aku tunjukin Ini tuh Ya Allah Akabera Bagus banget Light banget Kayak air Ini udah hampir abis Kali Ya kan Warnanya Wah Cantik Wah Teman-teman Jadi sekian Dulu Video Racun Untuk di bulan Maret ini Karena aku beneran Beneran Se-excited Itu kasih tau kalian Karena sebagus ini Barang-barangnya Terutama produk lokal Kayak Hands down So buat kalian Semoga video ini Membantu Jangan lupa Kalian like Kalo kalian suka Sama video ini Terus juga subscribe Ke channel aku Dan follow Semua social media Yang aku punya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Assalamualaikum Bye 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 Bye